Terus ketiga, ini penting kalau terangkan, masalah ikhomati sholat. Sholat itu pentingnya jamaah itu yang keliru, itu melok benar. Yang mardut melok makbud. Karena enggak mungkin kan orang patang pulau rawali kabin. Aku ya mungkin, saya woy rawali kabin. Normalnya itu kalau ada orang dulu, era dulu. Anggir orang patang pulau mesti sisi tak itu. Wali. Kayaknya sekarang 1 juta pun enggak jamin ada apa. Enggak ada wali, tapi enggak masalah. Mungkin zaman akhir kriteria wali juga enggak seketat zaman dulu. Masa beda zaman, kualifikasinya masih sama. Tapi saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin. Ya ini saya turunkan, kualifikasinya saya. Salat itu bisa benar, itu baru kayak wongake. Dulu itu salat itu udah cilai. Kalau itu enggak ada kitab. Namanya ini, disertasinya dokter, profesor namanya itu Muhammad. Kalau itu kenal sama orangnya. Dulu pernah kesarang. Anak Esheh Rojak. Abahnya itu profesor. Terus punya anak ya profesor juga. Dia nulis tentang Fikru Imamil Haromen. Kebetulan saya pernah ketemu, pernah. Saya beli kitabnya. Mulai kitab disertasi dokternya sampai dia setelah jadi profesor. Profesor Fekir. Profesor Fekir. Dia ngarang judulnya Fikru Imamil Haromen. Dia nganalisis cara berfekirnya Imam siapa? Harman. Harman itu gurunya Imam Buzet. Wah itu lama yang luar biasa betul. Dia itu orang Irak. Mangkel deh ini. Mekah jadi kota mati mangel. Mangkel ulama, mandi. Dia itu udah dari Mekah. Mulai. Mulai mulai itu awur-awuran. Ngawur itu ngalim. Jika saya bayangkan itu. Maksudnya ngawur itu. Banyak bahasa arape tenanan itu ismam. Ismam itu budek. Budek itu tidak peduli. Karena itu tidak terjemah ngawur. Mereka itu ngawur. Ngawur itu tidak biasa. Ya bahasa arape tenanan itu ismam. Ismam itu budek dari kata apa? Semun. Tidak mau tahu. Mulai dari Mekah. Ini dasar orang kera amat. Mulai dari ngaji. Seguhnya juga. Mulai dari Mekah. Baru Mekah itu seru wame ilmu. Pindah dari Medina. Tidak terima dari Medina mati ilmu. Mereka itu digelari imam. Semenjak itu Mekah Medina itu ada geliat. Mereka digelarkan oleh imam siapa. Makanya dengan Mekah Medina. Ini karena itu kewasa repol. Ini Mekah Medina. Mereka ingin merasakan. Makanya Muhammad Zali. Dia sering merasakan karena didi. Yang dia ingin merasakan. Yang itu doang. Yang ini memang merasakan. Yang itu. Jadi itu. Beliau termasuk yang fatwa. jamaah itu tidak cukup di makanan wahid kuduh, di amgenaten muhtalifah, di beberapa tempat yang beda, beda-beda, karena semua ardua tidak boleh dipisahkan dari sujud sehingga terus dia ini untuk gelar, imam harman, kalau ada kitab sekitar berapa jilid, ada 8 jilid atau 9 jilid yang kitab karangan beliau, namanya Nihayatul Matlab, Yitiriyatul Matlab itu kitab Indo jadi Imam Huzali alim gitu itu karena barokanya dididik imam siapa Harman Harman itu luar biasa yang paling saya kenal dari Imam Harman itu, yang mendikan itu sampai ngamuk, itu masih kalau yang menang kalah itu ngamuk, tapi ngamuk tetap keramat kalau ngamuk, itu gue cilip kalau stress kalau ngamuk, kalau ngamuk, kalau ngamuk terus kalau merondok kalau ngamuk, kalau ngamuk, itu dia menulis faedahnya sholat jadi perjuangannya Rasulullah kayak begitu sampai jihad, sampai perang supaya sholat itu tegak makanya dimulai Nabi Ibrahim kata anak beliau Nabi Ibrahim itu ngertikannya robbana liyukimu sholat supaya mereka melakukan sholat cobalah, karena mereka manusia kasih uang kasih makan karena mereka kalau gak makan gak kuat robbana liyukimu sholat saya bila-bila mendoakan penduduk Mekah punya uang itu supaya liyukimu berarti faedah sholat maksudah tujuan kita makan adalah ben kelar sekarang kan enggak ayo sholat ben manganena berarti mangane ku tujuan sholatnya kulan maksudah Allah wabarakatuh karena itu gak buka rumah itu itu cara aku sampai mangan si udah sok pusuk terus gak usah mangan ben mangan si ben sholatnya tenang ayo sholatnya ben bukannya tenang berarti aku bela-bela ini mangan sholatnya lantara usum di ini wali-wali kalau rakyat itu dorong wali mereka itu salah tapi nanti kualifikasinya diturunkan supaya gampang jadi apa terus keempat begini masalah sholat kalau gak ada kitab fatul bari caranya bukhori itu nabi-nabi sangking senengi sholat kata rasul waro'aitu musa tahtal kasih bil ahmar wawwa ko imun yusolli ala qobri saya melihat musa pertama ketemu dia masih di kuburan di tahtal kasih bil ahmar ada gundukan merah dekat jerusalem itu sekitar berapa ya sekitar 6 kilo atau berapa karena kalau ditek hadis saya ulang lagi ditek hadis nabi musa itu sebenarnya mau mati itu di tih mau wafat itu di tih tih itu ya dengan mesjid haram masih 20 kilo atau berapa masih jauh terus beliau kata nabi musa nabi itu unik semua ya Allah matikan saya romyatan dihajarin ilah ardil muqt dasah saya ini-ininya mati banyak selimparan batu karena dulu gak ada kiloan gak ada meteran sebenarnya romyatan dihajarin sekuat orang melempar batu ya sedekat itu saya mati ya kira-kira berapa orang melempar batu itu berapa kilo kira-kira enggak buantar orang harap loh orang harap terus barmangan kira-kira kira-kira gak mati batunya cilik tak gede tak mati kira-kira kira-kira matematika kira-kira enggak kira-kira 100 meter park nah itu disitu Nabi Musa itu sholat kalau nanti makomnya Nabi Musa makom itu tempat beliau sholat dulu di kuburannya meskipun kuburannya muftalafah terus di syarafatul bari itu gini termasuk yang ditulis Muhammad dalam Mabari Rasulullah itu saking sholat ketika saya belum pernah ketemu para Nabi kecuali pas itu di kuburannya sholat di munfarid sendiri kan gak bisa ngentongi jamah mau gak mau harus sendiri pas Nabi Muhammad mau WS itu kan beliau di battle semua sholat datang karena mereka hobinya sholat ini mumpung ada imam besar imam besar kaji Nabi maksudnya aku enggak apa-apa aku enggak aku terlalu jurnalistik mumpung ada imam besar imamul mutakinu yang di tarhim-tarhim itu di tarhim-tarhim kan diterangkan yang ada musyola-musyola yang masih pakai tarhim watakot gamtali sholati fasollah wantali seperti watakot gamtali sholati wantali imam kemudian para Nabi datang kamu maju dan kamu menjadi imam itu Nabi sebelum mikrat itu kenangannya para Nabi ya sholat jadi semua Nabi datang ke betul maktis itu hanya apa untuk sholat mumpung ada ya imam mutakin imam mujahidin imam besar ahli jihad ahli tabla itu semuanya gitu semuanya demi sholat singkat cerita ketika Nabi mau kabundut sangking senangnya sholat itu saya apal saya ini mau meninggal kata Nabi dan saya melihat para Nabi sholat di guburannya kata Nabi wa'ana akromu Allah dan saya terlalu terhutmat saya ini terlalu terhutmat di mata Allah untuk membiarkan saya tiga hari meninggal kemudian saya tidak sholat jadi pastikan kalau saya terpaksa ngalami masa-masa kecelok matik mayit kecelok ya tentu tidak mayit hakikotan karena semua Nabi itu ahya semua Nabi itu umpam aku kecelok mengikuti prosedur umumnya orang yang kecelok paling banter aku terlalu terhutmat aku terus kuburan amin turu mati jadi Nabi cita-cita terbesar beliau setelah meninggal itu mau melakukan setelah 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 meninggal kemudian saya sholat setelah masa tiga masa tiga hari mungkin itu pilihan Nabi karena mau tidak harus mengalami proses peralian alam tetap cita-citanya itu selamat 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 Terima kasih.